Dengan tema mengubah quarter life crisis menjadi happiness Pagi ini kita berbincang dengan psikolog sekaligus founder dari Inlight Mind Alfie Angelica dan juga anak muda yang sekaligus karyawan swasta Valda Kustarini Nah Valda, tadi kan Mbak Alfie menjelaskan gitu ya mengenai pentingnya ke psikolog gitu Nah Valda sendiri pernah gak ke psikolog dan apa setelah itu yang terjadi untuk kehidupan Valda seterusnya? Aku pernah ke psikolog ya mungkin kalau boleh cerita ini tuh sekitar 2020 pertama ke psikolog itu Karena gak tau kalau misalnya dulu tuh di fasilitas kesehatan kayak puskesmas itu ada layanan kesehatan jiwa juga Jadi aku langsung ke swasta gitu loh Aku cari yang buka praktek Terus emang sih enaknya adalah bukannya dikasih solusi sih sebenarnya kalau pergi ke psikolog itu Tapi kita dibantu gimana caranya menguraikan pikiran kita yang ruwet banget gitu loh Yang kayak benang kusut dibantuin gimana mikirnya supaya lebih lurus gitu Maksudnya ini gimana ini maunya seperti apa kayak gitu Jadi psikolognya juga ngasih bukan ngasih solusi tapi kayak menemani untuk nyari jawaban kayak gitu Dan waktu itu 2020 itu sempat menurutku aku udah gak ini lagi ya udah Oke lah aku udah sehat gitu aku ngerasa aku bisa jalan sendiri gitu Karena kan dikasih tugas juga ya kayak disuruh jurnaling kayak gitu Terus juga misalnya ketika aku ngerasa marah atau ngerasa apa tuh harus ditulis harus dicatat Jadi mood tiap hari tuh harus dicatat gitu loh Jadi kita bisa lihat sefluktuatif apa waktu itu Terus setelah itu lama nah 2021 kemarin aku nyobain layanan yang ada di Puskesmas Pas layanan di Puskesmas itu gratis karena pakai BPJS kan pas di sana Terus sebenarnya kalau misalnya menurutku di antara dua itu lebih enak ke yang swasta gitu dibandingin sama yang di Puskesmas Sebenarnya sama aja cuman mungkin gayanya aja ya gaya tiap psikolog itu mana sih yang lebih enak di hati gitu Maksudnya cocok-cocokan kan kayak gitu Nah menurutku kalau aku lebih prefer ke yang swasta dibandingin sama yang di Puskesmas Cuman aku juga apresiat karena udah ada gitu di Puskesmas layanan jadi lebih mudah gitu sih Tapi itu sangat lumayan berpengaruh juga ya setelah Valda ke psikolog itu sendiri Iya kalau misalnya itu berpengaruh jadi lebih termotivasi gitu kan tadinya kita gak punya teman cerita gitu kan Mungkin teman ada tapi kurang paham sama keadaan kita gitu Jadi lebih apa namanya ketika ada psikolog mereka lebih bisa ngedengerin dan bisa ada ilmunya juga Jadi kan merasa tertolong gitu sih kalau aku Dan merasa ada perubahan setelah itu kah? Iya Pastinya Nah teman bercerita itu seperti apa sih yang bisa dilakukan Mbak Alvi sebenarnya kalau tadi dari ceritanya Valda sendiri? Oke teman bercerita maksudnya ketika orang datang ke psikolog ya Iya ketika orang datang ke psikolog ya kayak tadi saya cerita ya Misalnya Mbak mahasiswa mahasiswa gitu Mbak aku mau cerita dong gitu selepas cerita kayak kita cerita ke teman Dan kita mendengarkan hadir sepenuhnya gitu ya Ketika kita hadir sepenuhnya fokus pada dia Nanti kalau yang tadi Mbak Valda bilang ya Rootnya tuh kelihatan dan kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sifatnya Pada klien-klien yang datang Dengan pertanyaan terbuka akhirnya jatuhnya dia sendiri yang akan menemukan jawabannya Sehingga dia lebih merasa memiliki jawaban tersebut gitu Jadi sekedar kayak istilahnya kayak coach aja Kayak coaching aja sebenarnya memberi pertanyaan terbuka yang memberikan arah berpikir Oh harusnya jadi berpikirnya kesana ya Oh iya juga kok saya gak ngeliat itu Iya bener juga ya kan ada tadi ceritanya gini-gini Kadang-kadang gitu bahkan kadang-kadang saya juga suka minta kepada klien-klien yang hadir Coba deh gambarin ini dong perjalanan hidup kamu Major event di dalam hidup kamu Pada secari kertas Lalu tuliskan apa perasaan kamu yang Pastinya kalau perasaan kita masih ingat ya Kalau pikiran kita mungkin lupa Tapi kalau perasaan gak pernah hilang dalam memori kita Coba dituliskan major eventnya apa Perasaan kamu bagaimana Nanti coba yuk kita buka bareng-bareng Kayak apa sih tema hidup saya Seperti apa sih saya menjalani hidup saya Jangan-jangan kita selalu ketemu aktor-aktor artis yang sama di dalam hidup Yang menghantarkan pembelajaran yang sama di dalam hidup Yang kayak gitu-gitu itu mungkin yang bisa bantu untuk kita lebih melihat hidup kita Dan tidak ruwet dengan segala pikiran yang ada Oke mantap banget nih Tadi kan sempat si Valde juga bilang gitu ya Mbak Valde juga disuruh buat kayak semacam dairinya lah ya Setiap hari apa yang dirasain moodnya seperti apa gitu kan Nah tapi Mbak Alfie Kalau tidak dihadapi dengan tepat gitu ya Maka quarter life crisis ini kan akan menjadi ancaman juga terhadap kesehatan jiwa Nah apa yang bisa dilakukan supaya semua ini bisa dimanage dengan baik Dan terhindar dari krisis mental Oke Tadi seperti udah dikatakan langkah pertamanya bisa menemui profesional Bisa juga sederhananya mungkin sekarang di puskesmas tadi sudah dibilang ada psikolog juga gitu ya Dan saya tahu persis teman-teman saya banyak yang bertugas di puskesmas-puskesmas yang tersebar di Jakarta juga gitu Nah terus selain datang ke sana juga bisa dilakukan mencoba mengeksplorasi keinginan-keinginan yang muncul di dalam benak kita Jadi kadang-kadang ada tuh keinginan kayak misalnya Aku kok tiba-tiba pengen banget loh belajar teater Dari dulu tuh aku suka loh sebenernya acting gitu ya Aku pengen belajar Cobain Saya selalu bilang kepada klien Apapun yang muncul di pikiran kamu Temukan waktu dan cobain Jadi jangan sampai saya selalu bilang jangan sampai nanti menjelang hari akhir hidup kita Kita bilang aduh seandainya dulu saya coba oh pokoknya jangan seandainya gitu Itu harus dicobain gitu ya Nah terus dari nyobain kita kan jadi menemukan rasa Oh jangan-jangan ini saya suka juga ya eh dipaduin sama kerjaan saya yang sekarang kayak keren tuh Kayaknya gue banget gitu ya Abis jadi kayak gitu ya Explore Nah lalu berikutnya juga ketika bertemu dengan rasa yang gak enak Jangan pergi Jadi justru emosi itu muncul di dalam diri Ketika kita berusaha untuk menekan-nekan Hanya akan tertekan sementara Tapi dia akan terus ada Nah oleh sebab itu ada istilah yang seringkali saya gunakan dalam praktek di Enlight Mind Sit with emotion Duduk bersama emosi Oke rasanya tuh hari ini kayak tertekan di dada itu rasanya kayak ada beban Misalnya seperti itu Oke duduk bersama emosi ya mana sih rasanya Jadi kita kayak boleh loh ngomong ke diri sendiri bersuara tuh boleh Karena suara kita akan masuk ke otak emosi kita Ya ada bagian disana namanya talamus itu akan menerima input suara Dia gak peduli suara siapapun Jadi kita jadi teman buat diri sendiri Rasanya gak enak ya di dada Area nya tuh gede, dalam, nusuk, panas Kita coba untuk mengenali, mengamati terus Nah dengan mengamati dalam prinsip neuroscience Kemana fokus kita pergi Kesana energi akan pergi Dia akan membereskan sel di tempat tersebut Ketika sel itu beres Ingat ada hubungan yang sangat istimewa antara otak emosi dengan tubuh Maka emosi akan meredahkan Jadi emosi itu diajak temenan malah bukan best friend gitu lah istilahnya Tapi selama ini kita usir-usir Selama ini gak mau, gak mau, gak mau Padahal mah kita ajak temenan juga duduknya gak lama-lama banget gitu biasanya Maka tadi mbak bilang sit with emotion itu penting juga ya Iya sit with emotion gitu Ayo duduk sama kayak kita menyambut temen kita Aduh gue sedih Ya sama disini mana, mana, mana Sebenarnya gue dengerin cerita loh gitu kan biasanya gitu Ini lumayan bisa tips juga nih buat yang lagi nonton Yang juga lagi mendengarkan ya kan mbak Saat ini bisa dilakukan mungkin ya Iya bisa Bisa Oke, quarter life crisis nih mbak Dapat bersinggung dengan apapun yang termasuk dengan pilihan karir gitu contohnya Nyatanya banyak banget kan anak muda yang justru kerja Gak sesuai dengan sekolahnya dia gitu Sekolahnya apa tapi kerjanya apa Nah ada dua hal mbak Yang memang udah menemukan passionnya juga Ada juga yang terpaksa karena bisa dibilang tuntutan sosial Gimana nih mbak cara yang pas Supaya anak muda ini bisa tepat dalam menentukan karirnya mereka masing-masing Oke Ini masalah umum yang khususnya banyak terjadi di Indonesia ya Kita jarang banget kayaknya untuk menemukan orang yang benar-benar sesuai passion kerja Pertama mungkin kalau misalkan memang kadangkala gini sih Ada kondisi dimana ya memang kita punya mimpi katakanlah ya Saya ingin jadi psikolog dulu Tapi saya tidak punya kesempatan untuk itu karena secara ekonomi tidak memungkinkan Dan juga kebayang orang dulu ketika ngomong psikolog Hah ngapain gitu Ngapain mau jadi apa gitu Enggak kebayang gitu ya Jadi pada waktu itu saya sekolah teknik industri Lalu saya bekerja di perusahaan besar 10 tahun Kebayang 30 tahun Tapi saya selalu punya mimpi menjadi psikolog Saya sekolah lagi umur 30 tahun Selama 7 tahun saya selesai Psikolog klinis dan saya menjadi seorang psikolog klinis Jadi saya pikir Jangan khawatir untuk mencoba di usia berapapun Ketika memang secara kondisi tidak memungkinkan Percayalah pada setiap peristiwa yang harus kita jalani di depan mata Karena tidak ada yang kebetulan Wah saya punya mimpi menjadi penari Tapi orang tua saya tidak memungkinkan kondisi saya terjepit Jalanin dulu Jalanin dulu saja karena biasanya kita akan nemuin saja cara untuk mencapai mimpi itu Tapi ketika menemukan kesempatan ambil Jangan tadi aduh seandainya seandainya enggak Lakukan Karena biasanya kita akan berhenti di pikiran Aduh nanti Nanti kita enggak akan pernah tahu Jadi ambil kesempatan itu jalanin Itu Jadi jangan pernah kita buang gitu saja Tapi lakukan saja Di umur berapapun itu tetap bisa dilakukan Iya Saya tidak percaya bahwa orang bilang Aduh saya sudah tua Enggak bisa belajar lagi Saya buktikan sendiri Benar-benar Di usia saya sekarang Saya masih jadi mahasiswi dari diploma akupunktur di Malang Jadi saya sedang menghadapi skripsi saat ini Saya enggak percaya kalau orang bilang enggak bisa belajar Otak kita punya yang namanya neuroplastisitas So yes you can do it Pasti Baik Oke kita akan Samukan dengan penelpon kah Oke kita lanjut lagi ke Falda ya Falda ini kan bekerja di dunia media Gimana nih awalnya bisa memilih pekerjaan yang sekarang menjadi pilihan karirnya Falda? Ini seperti yang tadi kayak Mbak Alfie bilang Apa yang diambil di kuliahan sama pekerjaannya beda Jadi aku S1 nya itu sastra Jadi sebenarnya enggak terlalu jauh Cuman kayak enggak ada basicnya aja untuk masuk apa sih media gitu Misalnya nulis itu seperti apa Cuman yaudahlah modalnya adalah modal seneng baca, seneng nulis Udah gitu aja nulis diary gitu kan Yaudahlah modalnya itu dulu aja Terus kenapa ke media? Karena sebenarnya dari dulu Dari dulu tuh kepengen Aduh kepengen nih kerja di TV Dulu kayak gitu kan Dulu pas sekolah lah Sekolah terus akhirnya baru punya kesempatan tuh Ketika kuliah gabung sama UKM gitu Yang media akhirnya dari sastra belajar lah disitu Malah skillnya tuh banyak ketemu di organisasi gitu sih Nah akhirnya memutuskan Yaudah deh kalau gitu udah ada skillnya Masuk aja ke apa namanya Memang mau diniatin masuk ke media gitu Wow menarik sekali Tapi ini waktu juga terbatas Nanti kita akan lanjutkan kembali Perbincangan kita dengan psikolog Alfiani Angelica Dan juga Valda Kustarini Akan kita lanjutkan usai jeda Siaran ruang publik pagi ini bisa anda simak di 104,2 MH3 FM dan juga YouTube Berita KBR Ruang publik KBR dengan tema mengubah Quarter life crisis menjadi happiness Akan segera kembali tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih.